Intro Ibn Zabakra'un itu Rasulullah Angsal Wahyu Innakum wa ma ta'abudu na min dunillahi hasobu Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka Jadi api ngerokok Ibn Zabakra'un itu saya membayarakan Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini Jadi Ibn Zabakra'un saya Muhammad akan saya bikin malu Karena Zabakra'un ngerti bahwa mimman yukbat adalah Isa Mimman yukbat adalah Isa Kalau kaedah itu berjalan berarti Isa finnar Karena termasuk yukbat Isa akan termasuk orang yang disembah Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang disembah Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka Berarti Isa termasuk yang disembah Ibn Zabakra'un ngerti Mesti Muhammad keberatan Di neraka Kalau Muhammad keberatan Lalu ayat ini porsinya kayak apa Ya Muhammad Kata ayat yang baru turun ke kamu Orang Yahudi Orang islam Orang ayat turun nabi Ini ngapalah Kok kuih islam Orang ayat yang disembah Orang ayat yang disembah Ya Muhammad Terus pikirannya orang Syedina Ali itu Beliau orang alim dan ahli strategi Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh Enggak memang tahu Yang Yahudi ini nyolong pede Yahudi terpelajar Mereka tahu ngaji Tahu ngaji takrib Mereka pede Maksudnya dia tahu ngaji Dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter Jadi dia itu belajar islam Di pelajaran islam itu tahu Saksi itu harus dua Jadi orang Syedina Ali Terang-terang Dia nyolong Ngerti Nak kiro-kiro gunakan Syedina Ngerti Tapi santai Dia ini ngerti Aku tahu ngaji Nak seksi aku duluru Dia ini nyala lagi santai Itu nampak tiru Yahudi Rodok 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 kelakuan Yahudi Santai Jadi dia ini nyolong Syedina Ali Tapi dia ini santai Melayu ini rapati banget Dia ngerti Aku nak caro takrib Seksi aku Yahudi terpelajar Aku santri lah Mesti roh ngona Ini Yahudi roh Tenan Akhirnya Syedina Ali Melaporkan itu ke Carosah ini polisi lah Disini ada ke Hakiman Lala Hakiman jenis surat Masyur cerita itu Nah kira-kirungu ya bangetan Cerita itu masyur Tapi kan arah kirungu kebangetan Surat Kalau di surat itu Syedina Ali terus hadir Nah pas itu Syedina Ali Dilanan Hasan Hussein Tapi saya cilik Atau orang pati Peduli lah Mungkin Mungkin sudah umur Tapi rapati peduli Kalau bucah Kalau bucah Sama orang tua itu Kan cenderungannya Kan manja lah Sama mbahnya itu manja Sama abahnya itu manja Singkat cerita Dilaporkan 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 Ditakai Surat itu ya Kacau Cari LPK Kacau Syedina Ali itu mantu Kajian Nabi Amiril Mu'minin Ini kodi Yang ngangkat Syedina Ali Tapi orang Islam Di sini Ini luar biasa Syedina Ali Barang di mahkamah Ditakai Seksi Sintan Nah itu Pedangnya Jangan Dicolong Wah Carosah ini Dibet Jadi Pengyaudinya tenang Dia tahu Kira-kira Ngaji takrib lah Dia menguasai Hukum Islam Semuanya Mereka yakin Menang Jadi Syedina Ali Seksi ini Hasan Hussein Jadi Surat Wah Rasul Seksi Orang Kacau Tapi Kodi Dibenam Syedina Ali Nguruk Saya 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 Bacanya atasnya Sayyidah Anakku Hasan Hussein Ketua Nombor Syed Hussein Ketua 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 Syed Hasan Hussein Iya Tapi Dari Ketua Saya 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 Ketua Ketua Anakku Ketua Oke Jadi Ketua Terus Barang Yahudi Saya 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 Pak Hakim Pak Hak Kitab Jelas Alkaulu Sohibil Ketika Rana Seksi Itu Omongan Yang Perudin Yang Gawa Barang Ketua Ini Pedang Tengkul Ya Kan Saya Ketua al-kahulu atau sohibil pokoknya mereka memperbaiki kalau mereka tidak bertemu saya tidak bisa mengerti disini, syuret dari Yahudi mencapai yang menang saya tidak lakukan saya tidak akan memberikan syuret jadi tidak akan berada saya sudah menggunakan aturan hukum saya tidak lakukan? kayak apa? semantune Rasulullah alim alim etiyam bersidang ayo kayak apa? coba aturan hukum kayak apa? misalnya hamdani betul jam kuluni gitu, sana seksi gue bener hamdani kan alkaulu, kaulu sohibil, ya kalau gak ada seksi wah ini bersidang, bersidang, bersidang kamu benar surah yahudini yang tangisan, kamu wangis bihar datapumus samawatu wal ardu, gara-gara islam langit bumi jadi utoh, mereka doa, langis terus masuk islam iya aku ya nyolong, jadi aku kanan, tapi aku ngerti nak seksi seta uradhukum, wangis jadi nanti ya fair ketika yahudini masuk islam kayak apa? islam itu mengajarkan, ini gak ada sentimen, emosi Kayak apa luar biasa Karena tadi Konstruksi hukum Islam memang seperti Itu, kalau anak itu gak boleh jadi Saksi dan ketika Ada saksi Alkaulu, kaulu, sohibil Kok sampai kan ada ketunan Yusaku tetap yakin itu ketumu Senajan kan kamu ngerti itu gasapan Tapi kan Alkaulu, kaulu, sohibil Nah pedang itu harus dikawang Yahudi, dia ini ngerti Ini kalau anak Yahudi mulai di sebuah belajar hukum Islam Dia ini semua, tidak, 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 dia ini ngerti Konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua Dan gak boleh dari anak Dan ketika gak ada saksi yang dibenarkan Yang megang, sekarang Maksudnya gini ya, makanya melawan orang Yahudi Itu hati-hati, dia ini mempelajari kita Tapi kita gak melajari mereka Kalau Yahudi orang pintar Sampai sudah tidak pintar dengan Yahudi Dan sampai tertarik pintar Tapi jangan niru Yahudi ini Itu kalau ada sayembara Kalau debat dengan kanji Nabi Itu ngomong kafir pastinya ngomong Yahudi Karena logika yang terbangun itu panjang luar biasa Biasa debat Jadi tahu Antara mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi Trik untuk melawan kebayin Itu orang Yahudi di sewa Jadi sekali-kali Muhammad itu debat Sekiranya kira-kira ini kelapak-kelapak Kalau Yahudi oke saya Tengoknya kanji Nabi Dan kanji Nabi itu kagungan sifat Yang buatan mungkin cangg kemelek Cari kue benak Kue kan gak perlu sopan mengurang Nabi Yura perlu benar mengurang maksung Problemnya Nabi itu kan harus benar terus Takok itu lukung Nabi yang ngapian Mat aku petak kok Nak pedus mati Yang mati ini apa Pedus batang Ya yang mati ini Allah Maksudnya nak batang mati kan Yang mati ini Allah Agama ini waneh Yang dipatih ini Allah Risinil haram Yang lewat tangan-tangan manusia Malah halal Ini lucu mat Agama ini waneh Bia kue Coro kue Ngalami iku kan Ya kan pangan Dewi Tapi Nabi kan gak mungkin Seperti itu Karena Nabi Nabi gak mungkin Ngendikan elek Mereka jadi sohabatnya Kudus yang maki ini Mau Cangg kemelek Karena Nabi gak mungkin Makanya sohabat Kalau ketemu gini Barna Nabi Kalau bacok ya Karena ini Umar perso Nabi itu gak mungkin Ngendikan elek Jari Umar Aku wair Bala ini nah Ngomong Jadi Jadi Ini kalau boleh Balik matur Aku belok Tapi jangan kemelek Aku Mereka Nabi gak mungkin Ngendikan Nabi kalau dikecewakan orang Ya mental Karena Nabi harus maksum Biasanya Ngendikan kuasar Ya Umar Terus beberapa Sohabat Masa ini lebih gampang Santriku ini kan Sejuara Rauhsadiwara Lumpomo kue Jadi Ngalami seperti itu Pak Yai Badang itu Sing mati ini Allah langsung Kok haram Sing disembeli Menuso Halal Padahal Kelakuan penyembelinya Kan rakaru Cora kue Jadi kue kan gampang Ya wos Kana pangan kue Lainan Badang itu halal Ya pangan Entah Tapi 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 Nabi kan gak mungkin Ngendikan Seperti itu Kasar seperti itu Karena Nabi maksum Beliau Fimakarimil Akhlak Ahsanan Nasih Kholkow Wahulukow Baik fisiknya Ya terbaik Akhlaknya terbaik